Hingga kini pemilik Ruko tempat ledakan terjadi di Jalan Harimau, Kelurahan Maricaya, Makassar, belum diketahui. Karena pemilik Ruko tidak pernah melapor kepada perangkat kelurahan setempat. Menurut Ketua RT 5 Kelurahan Maricaya, Haji Uju, aktivitas penampungan gas di Ruko yang meledak sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu. Namun pemiliknya tidak pernah melapor tentang aktivitas usahanya. Hal senada juga disampaikan Ketua RW 05 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Yusuf Wahid. Menurut Yusuf, Ruko tempat ledakan terjadi sudah tiga kali berganti usaha. Namun sang pemilik usaha tidak pernah melapor. Sementara Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pamonto, menyatakan Ruko yang dijadikan gudang itu ilegal karena tidak mempunyai izin dari pemerintah Kota Makassar. Saya tidak pernah melapor. Saya tidak pernah melapor hingga di sini. Saya tidak pernah melapor. Memang penjualan gas? Kita lihat biasa ada gas di sini. Ini selama berapa tahun di sini? Baru di kira-kira lima.